Selamat datang di Movie CS. Hari ini saya akan menjelaskan alur film yang berjudul First Daughter 2004. Tetap di sini, spoiler di depan dan selalu berhati-hati. Film dibuka. Kisah ini berawal dari seorang gadis remaja bernama Samantha, atau Sam yang adalah satu-satunya putri dari seorang presiden yang bernama Mackenzie. Samantha sangat berbeda dari remaja pada umumnya. Dia selalu diawasi dan terasa sangat dikekang. Padahal dia sangat ingin hidup bebas seperti remaja lainnya. Sam mulai terasa lelah dan curhat kepada asistennya ayahnya yang bernama Liz. Setelah curhat, Sam pergi ke dapur untuk memakan sedikit kek coklat tetapi diketahui oleh sang ayah. Saat itu, Sam mencoba mengucapkan keinginannya pada Mackenzie bahwa ia menjalani kuliah yang normal seperti remaja lainnya. Kesokan harinya, Sam pergi ke kampusnya untuk pertama kalinya dan harapannya agar ia bisa disambut seperti layaknya remaja pada umumnya. Tetapi, kenyataannya dia disambut dengan begitu formal. Hal ini tentu membuatnya merasa tidak nyaman dan bahkan sampai ia dihasrama pun. Sam kaget dengan kehadiran kedua pengawal yang tetap mengawasinya. Mia Thompson adalah anak dari keluarga Raja Arkansas yang menjadi teman kamar pertama dari Sam. Di mana mereka memiliki harapan yang sama untuk kuliah normal dengan bersenang-senang tanpa pengawasan yang ketat. Dan saat Sam sedang berbicara dengan seorang dosen, dia hanya bisa melihat teman-teman yang mengajaknya untuk berpesta. Tetapi, akhirnya Sam melewati pesta tersebut dan kembali ke kamar bertemu Mia. Seketika itu, Mia ingin Sam kembali lagi ke kamarnya dua jam kemudian. Sam pun menuruti perkataan Mia dengan pergi menonton TV. Sambar ia menonton TV, datanglah dua orang temannya. Mereka mengundang Sam untuk datang ke sebuah pesta dengan menggunakan dress code bikini. Sam pun menerima undangan tersebut dengan senang hati. Suatu hari, kuliah pun sedang berjalan dan Sam merasa tanyaman dikarenakan dosen sedang mengajak dan menjelaskan teman-temannya malah memperhatikan Sam dibandingkan dosennya. Tiba-tiba, ada seorang pria yang mencoba mengalihkan perhatian teman-temannya. Dan ia pun mencoba bertanya dengan sebuah pertanyaan juks. Di mana pertanyaan tersebut membuat semuanya tertawa. Dan pada akhirnya, Sam pun tidak lagi menjadi perhatian teman-temannya. Hari untuk pesta telah tiba dan Sam akhirnya datang menghadiri pesta tersebut. Sam tentu tidak sendiri, tetapi Sam datang bersama Mia yang saat itu sangat risih dengan kehadirnya kedua pengawal Sam. Mia ikut berenang bersama teman-teman lainnya. Tiba-tiba, datanglah beberapa teman yang mengundang Sam. Mereka bernyanyi dan dance mendekati Sam. Hal ini ternyata membuat Mia kecewa dan merasa diabaikan. Ketika mereka sedang bersenang-senang, datanglah seorang pria yang memegang pistol. Kemudian, pengawal mengambangkan Sam dan melarikan Sam dengan mobil. Lalu pengawal lainnya menjatuhkan pria tersebut dan ternyata setelah dicek, hanya sebuah pistol air. Saat kejadian itu, Sam pun marah dan kesal. Kemudian, ia langsung bergegas ke kantor McKenzie, ayahnya. Dan sesampainya di kantor, ia bertemu dengan Liz. Liz pun memberitahukan McKenzie bahwa putrinya ingin bertemu dengannya. Akhirnya, McKenzie yang sedang rapat menunda rapatnya dan bertemu dengan Sam untuk mencoba mendengarkan penjelasan Sam. Kemudian, McKenzie menjelaskan kepada Sam bahwa semua pengawasan ini dilakukan sebelum pemilihan presiden diadakan dikarenakan McKenzie takut lawannya akan melakukan hal yang buruk kepada Sam. Sam kecewa dan akhirnya pergi meninggalkan McKenzie. Dan Liz akhirnya menyusul Sam dan memberitahunya bahwa ia diperbolehkan untuk sedikit pengawal saat berkuliah nanti. Kesokan hari, Sam memulai perkuliahannya dengan bahagia. Dikarenakan sedikit pengawal dan hanya dengan Mia. Tetapi, kebahagiaan itu dengan seketika hilang karena adanya forum mahasiswa yang menolak pemerintahan McKenzie. Mereka melihat Sam datang menghampiri dan mereka pun meminta pendapat Sam tentang pemerintahan McKenzie. Tetapi Sam tidak mengiraukan mereka dan mengutarakan perasanya kepada Mia bahwa ia tidak masalah dengan hal tersebut. Tetapi Mia tahu bahwa Sam merasa sedih dan karena hal itu, Mia mengajak Sam untuk mencari hiburan dengan berseluncur. Saat itu pun, Sam tidak sengaja bertemu dengan James. Kemudian, Sam mengajak James untuk bermain bersama-sama. Dering telpon berbunyi dan yang menelpon Sam adalah Liz. Liz mengatakan bahwanya kecewa dengan kebebasan yang baru saja diberikan. Karena kejadian Sam berseluncur di jerami mengakibatkan hal ini menjadi perbincangan di koran pagi itu. Di saat itu, Mia mencoba membantu Sam untuk menjelaskan kepada McKenzie. Dan apa yang terjadi? McKenzie pun merasa bahwa semua perkataan Mia itu benar. Bahwa Sam bukan lagi seorang anak kecil yang terus-harus diawasi. McKenzie pun meminta Mia untuk menjaga putrinya. Saat berita tersebut menyebar, banyak wartawan yang mengajar Sam untuk memberikan keterangan. Sam berusaha pergi ke kamarnya, tetapi pintu kamarnya terkunci. Kemudian Sam panik dan tidak sengaja masuk ke kamar penjaga asrama yang tak disangka di dalam kamar tersebut dijagai oleh James. James mencoba membantu Sam untuk bersembunyi. Dan kemudian James memberikan sweater dan topinya untuk Sam. Sebagai bentuk penyamaran Sam agar bisa keluar dari asrama dan kejaran wartawan. Mereka pun berhasil mengelabui pengawal dan wartawan, lalu pergi makan di sebuah restoran sambil mengobrol. Sam sangat senang, karena bebas dari perbagai pengawasan. Tiba-tiba datanglah seorang nenek yang ingin memotret Sam, dan Sam mengejimkan hal itu. Nenek itu memuji kecantikan Sam dan dia mengira bahwa James adalah kekasihnya Sam. Setelah pulang dari restoran tersebut, Sam dan James lagi-lagi bertemu dengan wartawan. Mereka berlari bersama-sama untuk bersembunyi, dan mereka pun tidak sengaja masuk ke bioskop. Setelah pulang dari bioskop, sesampainya di asrama, mereka saling berbagi tentang apa yang mereka sukai, dan hubungan mereka mulai terasa nyaman satu sama lain. Sam meminta bantuan Mia yang dimana memiliki ide untuk mengajak James nonton acara api unggun. Sesampainya mereka di acara tersebut, Sam mencoba bercanda dengan pengawalnya tentang kesukaannya terhadap api unggun. Dan saat itu juga, Mia memperlihatkan seorang pria yang sudah lama disukai oleh Mia, yang bernama John. Tetapi ketika John menghampiri mereka, ternyata yang disapa duluan sama John ialah Sam. Hal ini tentu membuat Mia kecewa dan pergi meninggalkan Sam dan John. Tetapi John akhirnya pergi menyusuli Mia. Mia pun cemburu dengan Sam, sebab Mia tidak menyukai apabila ada orang lain yang lebih terkenal dibanding dirinya. Hal ini membuat Mia tidak menyukai Sam. Sam pun sangat kecewa dan marah dengan sikap Mia, yang mencoret-coret foto keluarga Sam, dan mereka berdua bertengkar. Kesokan paginya, James menghampiri Sam yang tidur di perpustakaan. Sam merasa dirinya melakukan kesalahan kepada Mia dengan semua yang ia miliki. Ia mengungkapkan semua perasaan sedih yang ia rasakan selama ini, bagaimana Sam ingin menjadi seorang yang memiliki hidup yang normal tanpa dikekang. James yang mendengar semua cerita Sam mencoba menghibur dan meminta maaf, karena tidak datang ke acara api unggun kemarin. Kemudian James mengajak Sam untuk jalan-jalan dan berkencan di hari itu. Setelah James dan Sam mengganti pakaian, mereka kabur dan pergi dari kedua pengawal Sam. Mereka pergi memancing di sebuah danau dengan menggunakan sebuah perahu, dan kemudian saling mengobrol satu sama lain. Setelah itu, mereka pergi juga ke taman hiburan, lalu mereka bermain bersama. Tak lama kemudian, James mendapatkan sebuah boneka dan memberikan boneka tersebut kepada Sam sebagai kenang-kenangan. Hal itu tentu sangat membuat Sam bahagia, karena bisa merasakan kehidupan normal yang sangat ingin dia lakukan. Setelah kembali dari jalan-jalan dan sesampainya James dan Sam di asrama, Sam memberanikan diri memeluk James, karena sangat bahagia. Sam secepatnya sampai di kamar untuk menemui Mia, tetapi ternyata di kamar tersebut Mia sedang bersama teman cowoknya. Setelah cowok itu pergi, Mia meminta maaf kepada Sam dan sebaliknya juga. Mereka saling menyayangi satu sama lain dan mereka pun berbaikan. Sam menghubungi Liz untuk merencanakan sesuatu dan meminta bantuan pengawal untuk membawa James dan Mia ke bandara. Dan ternyata sesampainya di bandara, Sam ingin mengajak Mia dan James ke Washington dengan menggunakan pesawat khusus milik presiden. Dalam pesawat tersebut, Sam meminta Mia dan James untuk bersantai sambil menikmati pelayanannya mewah. Sesampainya mereka di Washington, Sam mengajak Mia dan James ke acara yang dikeluarkan oleh ayahnya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya dan berkenalan. Di pesawat tersebut, Sam disambut dengan sangat baik oleh tamu yang datang. Sam kemudian mengajak James untuk berdansa dengannya. Mereka pun berdansa sambil mengobrol, yang di mana dilihat oleh kedua orang tua mereka. Setelah mereka ingin kembali ke asrama, Sam diwawancarai oleh watawan. Tiba-tiba ada yang menyerah mereka. James dan pengawal lainnya melindungi Sam. Dan saat Sam masuk ke mobil, disitulah Sam mengetahui bahwa James adalah pengawal lainnya. Setibanya Sam di istirahat presiden, dia sangat kesal dan marah karena merasa dibohongi oleh Mackenzie. Dan kemudian, Mackenzie mencoba menjelaskan kepada putrinya siapa James yang sebenarnya. Dan Mackenzie pun beralasan bahwa yang dilakukan tersebut untuk melindungi putrinya. Karena kondisi politik yang sangat ramai, di mana Mackenzie banyak sekali mendapat ancaman terhadap putrinya Sam. Sam akhirnya bisa menerima penjelasan ayahnya, walaupun Sam masih tetap kecewa karena ia sangat menyukai James. Sesampainya di kamar, Sam menceritakan hal tersebut kepada Mia. Sam merasa menyesal dan tidak percayakan dirinya. Bahkan akankah ada orang yang mencintainya padanya? Mia mencoba dengar semua kelukasah Sam. Dan menurut Mia, James mencintai Sam dengan tulus bukan karena pekerjaannya saja. Suatu saat, James kembali menjadi pengawal pelindung Sam. Dan James berusaha mencoba meminta maaf karena telah membohongi Sam. Dan ia merasa menyesal dengan hal itu. Tetapi tidak dihiraukan oleh Sam. Sam juga pura-pura membeli pil KB dan pergi berkencan dengan pria lain agar membuat James cemburu. Upaya yang dilakukan Sam dibantu oleh Mia untuk membuat James cemburu. Tidak cukup sampai di situ. Dia mencoba untuk pergi ke bar untuk minum-minum dan menarik di atas panggung. Tetapi pada akhirnya James kesal dan mengangkat Sam keluar dari bar dan mereka pun bertengkar. Sambil James menggendong Sam sampai ke asrama. Sesampainya di asrama, James membaringkan Sam di tempat hidup dan memeluk Sam. Tetapi Sam pun terbangun dan kesal dengan perlakuan James kepadanya. Dan Sam meminta penjelasan James atas semua yang mereka lalui bersama. James menjelaskan kepada Sam bahwa ia tidak bisa melakukan apapun karena kehidupan yang mereka jalani tentu sangat berbeda. Sehingga hal tersebut membuat James takut untuk berhubungan dengan Sam yang merupakan anak satu-satunya seorang presiden. Kesokan harinya, Sam mendapat telepon dari Liz untuk mengatakan kekecauan sang ayah atas kelakuan putrinya. Tiba-tiba Mia menunjukkan koran yang beritanya tentang hubungan James dan Sam. Dan James juga sudah dikeluarkan dari pengawal yang melindungi Sam. Tepat di hari yang sama, ibu Sam datang ke asrama dan mengatakan kepada putrinya bahwa Pauling Mackenzie turun karena kesalahan yang dilakukan Sam. Ibu Sam sebenarnya bisa memahami apa yang dirasakan Sam. Tetapi Sam harus mengerti bahwa ia adalah seorang putri presiden. Setelah itu, Sam berhenti melanjutkan kuliahnya dan kembali ke istana bersama kedua orang tuanya. Ia mulai membantu serta mendukung setiap kampanye yang dilakukan Mackenzie walaupun dia tidak terlalu bahagia. Sementara, James diberhentikan untuk sementara waktu dan dipulangkan ke kampung halamannya. Suatu malam, Mackenzie mengajak Sam untuk berbicara dan menanyakan apakah Sam mencintai James atau tidak. Sam pun menjawab bahwa dia merasa sangat bahagia ketika bersama James karena ketika bersama James, ia merasa seperti gadis normal lainnya. Beberapa hari kemudian, Mackenzie terpilih memenangkan pemilu dan menjadi presiden yang kedua kalinya. Mackenzie mengadakan pesta, merayakan kemenangan dan mengajak putrinya Sam untuk berdansa dengannya. Tetapi, di saat yang bersamaan, James diundang oleh Mackenzie dan berdansa dengan Sam. James memberikan sebuah kunci mobil sebagai tanda perpisahan. Kemudian ketika sampai pergi keluar, mereka berdua tidak bisa menahan perasaan masing-masing dan akhirnya mereka berperlukan. Sam keluar dan menemukan mobil impian sebagai hadiah dari James untuknya. Dan film pun selesai. Jangan lupa berikan dukungan, subscribe, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.